Bab 54 Ampuni Boom! Tatapan Dante langsung berubah, dia sangat marah. Setelah kontak yang terjadi beberapa hari ini, Dante masih memiliki kesan yang baik tentang keluarga Iskar. Terutama Fadil, yang bisa dibilang tindakannya sangat menyentuh hati, bahkan jika sudah dipaksa dalam situasi seperti ini, tidak ada seorang pun dari keluarga Iskar yang memanggilnya. Kasih sayang ini sudah cukup untuk dihargai Dante. Jika benar-benar karena dirinya sendiri yang menyebabkan kehancuran keluarga Iskar, takutnya Dante akan benar-benar hidup dalam rasa bersalah selama sisa hidupnya. Terlebih lagi, adik perempuannya masih di rumah keluarga Iskar. Kalau Jafar Otnil tidak bisa mendapatkan Dante, maka Jaina, sebagai adik perempuannya, kemungkinan besar akan jadi target pertamanya. Brak! Setelah menendang Chavo sampai pingsan, Dante hendak bergegas keluar dan segera kembali ke rumah keluarga Iskar. Tuan Faith, tunggu sebentar. Javin dengan cepat memanggilnya untuk berhenti, tempat ini tidak terlalu dekat dengan kediaman keluarga Iskar, aku akan mengantarmu ke sana. Oke. Setelah masuk ke dalam mobil, Dante terus mendesak Javin untuk menambah kecepatan, dia merasa sangat cemas. Semoga semuanya masih tidak terlambat. Pada saat yang sama, kediaman keluarga Iskar. Jafar duduk dengan ekspresi mengerikan, menatap Fadil dan yang lainnya di dalam ruangan, dia bertanya dengan suara dingin, sudah hampir sehari, mana si bocah Faith itu? Tidak tahu. Segera setelah Fadil selesai bicara dengan wajah cemberut, dia melihat Jafar melambaikan tangannya dengan keras ke udara, embusan angin bertiup melewatinya, menerbangkan Fadil beberapa meter jauhnya, sampai akhirnya menjatuhkannya ke lantai setelah menghantam meja makan. Ayah! Suamiku! Melihat ini, Viola, Lovina dan yang lainnya berteriak ketakutan, mereka bergegas membantu Fadil berdiri. Kamu, dasar keras kepala. Keluarga kita selalu menjalani kehidupan yang baik, apakah benar-benar perlu sampai menghancurkan keluarga kami untuk orang asing? Cepat panggil si bocah Faith itu dan suruh dia ke sini secepatnya. Cewek diem aja. Fadil berteriak marah, ekspresinya tetap teguh. Jika bukan karena kebaikan guru Dante, apa yang akan terjadi pada Fadil Iskar, bisa sampai hari ini. Apalagi keluarga Iskar saat ini. Sekarang Dante sedang dalam masalah, kita akan mendorongnya ke dalam lubang api ini untuk melindungi diri kita sendiri. Ini jelas tindakan lebih rendah dari seekor binatang. Bahkan jika keluarga Iskar benar-benar akan hancur hari ini, aku tidak akan pernah memanggil Dante. Terlebih lagi, aku tidak percaya, bahwa dia, berani melanggar hukum. Dasar keras kepala. Jafar segera mencaci, melambaikan tangannya dengan cepat. Fadil terhempas lagi, menabrak dinding dan jatuh ke lantai, kali ini dia menyemburkan seteguk darah. Boom! Bang bang bang! Bang bang! Semuanya terjadi begitu saja, entah sudah berapa kali dirinya terlempar ke sana kemari, sampai pada akhirnya, Fadil terbaring di lantai seperti anjing mati, Jangankan berdiri, dia bahkan tidak punya kekuatan untuk mengangkat ke lopak matanya lagi. Meski begitu, Jafar masih tidak melepaskan Fadil, Lovina sudah tidak tahan lagi. Berhenti! Aku, aku akan memanggil si Faith itu dan memintanya untuk datang ke sini. Baru saat itulah Jafar berhenti, dia tersenyum. Kalau kamu dari tada tanda kurang lebih sadar diri, suamimu tidak akan hampir mati karena aku. Cepat panggil dia, aku akan memberi keluarga Iskar satu kesempatan terakhir, kalau bisa memanggil si bocah Faith itu, aku akan melepaskan keluarga Faith. Kemudian Lovina mengambil ponsel Viola, menemukan nomor ponsel Dante dan segera menghubunginya. Tetapi segera, cuma ada panggilan sibuk terdengar, silakan hubungi lagi nanti. Setelah melakukan lebih dari selusin panggilan berturut-turut, semuanya memberi tahu bahwa pihak lain sudah mematikan teleponnya. Keluarga Iskar benar-benar akan hancur. Bajingan Inil, dia jelas sudah lari, bahkan teleponnya dimatikan. Jelas dia sengaja mau menghancurkan keluarga Iskar. Untuk sementara waktu, semua orang di keluarga Iskar terus mencaci Dante, sedangkan Jaina, yang bersembunyi di sudut, mulai menangis dan berteriak, kakakku tidak akan larit. Kakak Ipar, kakakku itu, dia tidak akan meninggalkanku liakan. Hu 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 hu. Verona tidak bicara, hanya menepuk kepala kecil Jaina untuk menenangkannya terus-menerus, kali ini dia sangat kecewa dengan tindakan Dante. Setelah terlibat masalah cuma pergi begitu saja, teleponnya juga dimatikan, pertanda dia tidak akan kembali lagi, bahkan tidak peduli dengan hidup atau mati adik perempuannya. Pria tidak bertanggung jawab seperti ini tidak ada bedanya dengan Bajingan. Faktanya Verona sudah melihat Dante dengan berbeda dari sebelumnya, tapi dirinya tidak pernah menyangka akan dibutakan seperti ini lagi, sepertinya penilaiannya tentang pria sangat buruk. Pada saat ini, Jafar mengalihkan pandangannya, membuat tubuh Verona yang ramping jadi tegang. Kamu tunangan bocah itu. Gadis di belakangmu adalah adik perempuannya. Kebetulan sekali. Mengangguk perlahan, Jafar berjalan perlahan menuju kedua wanita itu. Karena bocah itu bersikeras jadi seorang pengecut, aku tidak akan bisa menemukannya untuk sementara waktu, jadi aku hanya bisa membunuh kalian berdua dulu. Anggap saja sebagai peringatan awal dan pembalasan dari cucuku yang malang. Setelah mengatakan itu, semua orang di keluarga Iskar terkejut. Di saat berikutnya, Jafar bergerak. Secepat angin dan guntur, dengan suara mencekam, dia menamparkan Verona dengan keras terlebih dahulu. Hanya dengan lambaian tangannya di udara sudah menyiksa Fadi Sampa jadi terlihat seperti itu, tetapi sekarang jika terkena telapak tangan ini secara langsung, tubuh lemah Verona jelas tidak bisa menahannya, daya esmet seketika. Namun, saat telapak tangan Jafar hanya berjarak 1 meter dan pipi Verona. Berhenti. Kalau kamu berani menyentuh sehelai rambutnya saja, aku akan menghancurkanmu sampal jadi abu. Jafar tiba-tiba berhenti, Verona segera membuka matanya, angin kencang yang menerpa dia membuat rambutnya yang panjang berkibar, kemudian dia melihat bahwa pintu villa sudah hancur. Seorang pemuda kurus dengan tatapan berapi-api dan niat merembunuh yang besar berdiri tegak di depan pintu. Itu Dante. Kakak Ki. Aku tahu kamu pasti akan datang teriak Jaina Riang. Kakak Ipar, Kakaku datang. Viola berteriak dengan ekspresi rumit, Verona perlahan menghela nafas lega, tapi ada ekspresi kesal di wajahnya, bertanya dengan sedikit marah, kamu sudah lari, kenapa datang lagi ke sini? Dante sedikit terkejut, lalu menggoyangkan sebuah kotak kayu di tangannya. Kamu salah paham, aku pergi keluar untuk mencarikanmu ramuan obat langka, aku baru saja kembali hari ini dan dengar kabar dari apa yang sudah terjadi, maaf. Mencari obat untukku. Verona kaget saat mendengar kata-kata itu, dia sudah menyalahkannya. Segera setelah itu, seperti ada gelombang kejut listrik di hatinya, yang membuatnya tiba-tiba merasakan getaran yang telah lama terkubur di dalam hatinya. Kasih sayang, kami menelponmu berkali-kali tadi, kenapa kamu tidak menjawab satupun panggilan tersebut? Viola bertanya dengan kesal. Dante mengeluarkan ponselnya, aku ganti ponsel baru dan kehabisan baterai. Setelah selesai bicara, setelah melihat Fadil, yang dipeluk oleh Lovina, yang sudah pingsan dan mulutnya penuh darah, tatapan Dante libat-tiba berubah dingin pada Jafar, suhu di ruangan seketika turun drastis selama beberapa saat. Kamu yang melakukannya. Jafar merespon, dia sangat keras kepala, dia sendiri yang cari mati, masih bagus dia cuma sekarat sekarang. Oh. Dante mengangguk dengan acuh tak acuh, dia berkata, kalau memang begitu hari ini, kamu. Kamu harus mati. Bab 55 pingsan lagi. Tidak tahu diri. Kamu cuma punya satu nyawa, akan kulihat apa kamu masih bisa terus bicara omong kosong setelah inil. Boom. Setelah mengatakan itu, Jafar tiba-tiba menghentakkan kakinya, dia segera menuju Dante seperti bola meriam, terlihat Jaina, Verona dan yang lainnya, semangat dalam diri mereka mulai bangkit kembali. Pada saat yang sama, Versal, yang sudah melarikan diri sebelumnya, muncul entah dari mana, dia mulai berteriak untuk menyemangati Jafar. Master Othniel, bocah itu sangat kuat, jangan menahan diri. Bunuh dia sampai mati dengan semua kekuatanmu. Di saat berikutnya, terlihat Jafar bergegas mendekat, tubuh Dante tiba-tiba bergerak. Setelah mengumpulkan cakra, megayunkan sebuah pukulan. Setelah suara keras terdengar boom. Keduanya saling meninju dan langsung berpisah. Untuk lebih tepatnya, Jafar terkejut mundur beberapa langkah, setelah dia menstabilkan tubuhnya, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Bahkan jika dia tidak menggunakan semua kekuatannya barusan, dia pasti sudah menggunakan 70% dari kekuatannya. Tapi bagaimana dengan pihak lain? Bahkan tidak terlihat bersiap, hanya melakukan pukulan biasa. Dari perbandingan seperti itu, tinggi dan rendahnya kekuatan lawan sudah bisa dilihat. Setelah menarik tinjunya, Dante juga sedikit terkejut. Dari pertarungan sebelumnya dengan Fergil Jafar sudah menduga kalau Dante adalah master misterius, dia merasa kalau Dante paling tinggi cuma berada di tingkat master otot. Tapi pukulan tadi jelas berada di tingkat master cakra. Kamu, kamu bukan di tingkat master otot. Jafar terlihat cemberut, Dante cuma bisa tersenyum. Siapa yang bilang kalau aku berada di tingkat master cakra? Hanya karena aku masih muda, jadi kamu bisa merendahkanku. Karena kamu telah menyandang gelar ahli bela diri nomor satu di Kota Pandora selama ini, setelah sekian lama, kamu tidak tahu apa batasan tiap orang kan. Sembarangan memperkirakan kekuatan lawan, kalau sampai perkiraan itu salah, kamu bisa saja mati. Kamu, bahkan kalau kamu sudah berada di tingkat pencerahan, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Mati. Jafar berteriak lagi, segera tubuhnya mulai bergerak liar seperti angin puyuh, dengan momentum yang lebih kuat dari sebelumnya, dia menyerang Dante Lagil. Di luar vila, Versal terkejut. Sampai sekarang, dia tidak sepenuhnya mempercayai kekuatan Jafar, tetapi diam-diam berdoa, berharap tinju Jafar bisa melakukan keajaiban dengan kekuatan besar dan langsung membunuh Dante sampai matil. Kalau sudah begitu, semuanya akan berakhir. Melihat hal ini, Dante tidak repot-repot menahan diri lagi, setelah meregangkan lehernya sedikit, dia tiba-tiba mengangkat tinjunya. Cakranya mengalir deras, ada lapisan emas tipis terbentuk di permukaan tinjunya, dia siap beradu tinju dengan lawan. Saat keduanya mendekat, mata Jafar melotot saat melihat lapisan emas tipis di kepalan tangan lawan. Sebelum dia bisa bereaksi, kedua pukulan itu beradu lagi. Tapi kali ini, kekalahan Jafar bahkan lebih besar dari sebelumnya. Arg! Suara teriakan terdengar, diiringi suara tulang yang patah, Jafar langsung dihempaskan, sampai akhirnya jatuh dengan keras, wajahnya terlihat pucat, ada darah muncrat dengan liari. Dengan penampilan itu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia akan mati pada detik berikutnya, bahkan terlihat sepuluh kali lebih buruk daripada Fadil. Gul! Viola menelan ludahnya, matanya yang besar itu penuh kekaguman. Dia tidak memanggilnya Dante lagi, tapi barusan mengganti namanya jadi kakak ipar. Kakak iparku! Dia sekuat itu! Kaka, pantas saja kamu sangat senang. Aku merasa cemburu padamu sekarang. Bagaimana ini? Dante mengabaikan reaksi semua orang, berjalan perlahan kejapar, melihat ekspresinya yang ketakutan, berjongkok dan memegang lehernya. Cak, cakra solid misterius. Kamu, kamu bukan di tingkat master chakra, tapi grand, grand master. Setelah mengucapkan beberapa kata pelan, dia memuntahkan seteguk darah lagi dan pingsan. Saat Dante akan mengambil nyawanya, Verona tiba-tiba bicara. Cukup, dia sudah babak belur karenamu, sudahi saja masalah ini. Jafar sudah jadi ahli bela diri nomor satu di kota Pandora selama bertahun-tahun, dengan koneksi yang luas, bahkan bisa dibilang bahwa dia juga anggota dari beberapa asosiasi seni bela diri. Tanda kurang lebih, asosiasi seni bela diri ini sangat kuat dan berkuasa. Kalau kamu membunuhnya, takutnya kamu akan dapat lebih banyak masalah. Um, Dante terdiam sejenak, lalu menoleh dan melirik Verona sambil tersenyum, senyum mengerikan sebelumnya menghilang, senyum cerah yang biasa terlihat lagi. Matahari benar-benar keluar dari barat hari ini. Kamu si cantik yang jutek, sudah bisa peduli dengan orang lain sekarang. Sepertinya kondisimu sudah membaik. Verona segera mengangkat wajahnya ketika mendengar kata-kata itu, itu sangat disengaja. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya tidak ingin melihat keluarga Iskar terlibat masalah karenamu lagi. Melihat ini, Viola yang ada di sampingnya cemberut. Apa-apaan itu? Jelas terlihat Verona peduli tentang itu, tetapi dia masih menolak untuk mengakuinya, kalau terus bersikap seperti itu, hati kakak iparnya mungkin bisa diambil oleh wanita cantik lainnya. Oke, karena kamu bilang begitu, aku akan mengampuni nyawanya. Setelah mengatakan itu, Dante berdiri dan menendangnya keluar dari vila. Dante sangat senang ketika dengar Versal berteriak sebelumnya, dia bemiat akan menyelesaikan masalah dengannya, tetapi setelah pergi keluar, sudah tidak ada jejak orang itu. Bahkan Dante harus mengakui bahwa Versal hanya pembuat masalah, bisa dibilang tidak bisa apa-apa, namun untuk alasan jurus menghilang, dia memang ornak berbakat. Kembali ke vila, Dante buru-buru membaringkan Fadil di tempat tidur, pertama-tama memeriksa denyut nadinya dan memeriksa kondisinya, lalu menghela napas lega. Bagaimana kondisi papah? Masih bisa disembuhkan. Melihat ekspresi gugup Lovina, Dante tersenyum dan berkata dengan lega, tenang saja bibi, paman iskan cuma menderita luka dalam akibat shock, organ dalamnya tidak terluka parah. Cuma masalah kecil, dia bisa segera bangun. Setelah selesai bicara, Dante memberinya beberapa tusukan akupuntur terlebih dahulu, kemudian menamparkan punggungnya. Uhuk! Seteguk darah kental hitam keluar, Fadil perlahan bangun dan menghela nafas lega. Dante! Kenapa kamu di sini? Cepat! Paman Iskar, tenang saja, Jafar sudah kuurus, dia sudah membayar harga yang pantas. Betul, ayah, Jafar itu sudah dikalahkan oleh kakak iparku. Seperti yang dikatakan Viola, dia menari dan menggambarkan aksi berani Dante pada saat itu secara mendetail, rasa cemas pada tanda kurang lebih L yang berlebihan benar-benar hilang. Dia melihat Dante lagi, semakin melihatnya, semakin puas dirinya. Kalau punya menantu seperti ini, kenapa harus mengkhawatirkan ketidakbahagiaan keluarga? Setelah beberapa saat, merasa malu dengan tatapan Fadil, Dante buru-buru bangun saat melihat dia hendak bicara. Paman Iskar, aku harus segera kembali untuk memberikan obat pada Verona, kalau sampai terlambat, hasiat obat ini akan berkurang, nah, sekarang kamu harus lebih banyak istirahat, aku pergi dulu, dadah. Melihat Dante yang melarikan diri, Fadil menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Kernudian dia melirik Verona lagi, melihat ekspresinya yang perlahan mengalami perubahan, dia memahaminya di dalam hatinya. Sepertinya tidak perlu melakukan pernikahan percobaan lagi pada putri sulungnya ini. Semuanya sudah selesai. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Begitu Dante selesai meracik pil, Viola menelepon. Kakak Ipar, ada masalah. Cepat ke sini. Kakaku pingsan lagi. Kali ini situasinya lebih buruk dari sebelumnya. Bab 56 pengobatan modern. Bagaimana bisa? Dante segera mengerutkan keningnya, kemarin dia melihat bahwa kondisi Verona harusnya sudah membaik, tapi tiba-tiba memburuk hanya dalam sehan. Oke, aku akan kesana sekarang. Pada saat yang sama. Begitu Viola menutup telepon, Lovina memberinya tatapan sinis, kenapa kamu meneleponnya? Kurasa anak ini tidak bisa diandalkan, Verona baik-baik saja sebelumnya, kenapa dia jadi begini setelah dirawatnya beberapa kali. Selain itu, kamu juga tidak boleh sembarangan menelepon dia ke depannya. Sejak kapan dia jadi kakak iparmu? Aku belum setuju. Pada saat ini, Fadil keluar dari ruangan, Lovina mengeluh padanya lagi, sudah kubilangkan jika pengobatan tradisional itu tidak bisa diandalkan, tapi kamu masih tidak percaya, sekarang kamu lihat hasilkan kan. Kalau terus begini, putri kita bisa mati karena anak itu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Fadil mengerutkan kening dan berkata, aku tahu seberapa mampu Dante, kalau penyakit Verona bahkan tidak bisa disembuhkan olehnya, maka memang sudah jadi takdirnya seperti itu. Hah! Lovina sangat marah, dia berteriak, anak itu sudah mencuci otakmu. Kenapa kamu membelanya sampai seperti ini? Kamu benar-benar menganggapnya sebagai renkarnasi Hua Tuo atau Kiki. Haha! Pada saat ini, ada ledakan tawa terdengar, seorang pria berkacamata dengan jas dan sepatu kulit serta membawa kotak obat masuk bersama Fandi. Bahkan Kiki atau Hua Tuo tidak terlalu hebat, mereka hanyalah dua orang tua yang hanya tahu beberapa teknik misterius yang terlalu dihormati oleh orang-orang kuno zaman dulu yang bodoh. Fadil melirik pria berkacamata itu, dia selalu sangat muak dengan orang-orang seperti ini yang melupakan asal-usul leluhur mereka dan dengan ceroboh menodai reputasi orang hebat itu. Siapa kamu dan siapa yang membiarkanmu masuk? Aku meminta Fandi untuk mengundangku ke sini. Setelah Lovina mengucapkan beberapa patah kata, dia langsung menyapa pria itu dengan penuh senyum di wajahnya, bahkan segera meminta pria berkacamata untuk duduk, selagi dirinya memperkenalkannya. Namanya Van Houten, dia adalah seorang dokter pengobatan modem yang baru saja kembali dari luar negeri untuk belajar, dia pernah belajar di 10 sekolah kedokteran terbaik di dunia sebelumnya. Ada yang kurang. Van Houten menurunkan kacamatanya dan berkata dengan bangga, sekolah kedokteran yang kudatangi saat ini menduduki peringkat ketiga di dunia. Selain itu aku juga bukan siswa biasa, tetapi siswa berprestasi yang menerima beasiswa sepanjang tahun. Cih! Viola segera menatapnya, pria ini terlihat sangat angkuh. Dibandingkan dengan Dante, jelas ada jauh di belakangnya. Karena kamu sangat hebat, kenapa kamu tidak tinggal di luar negeri saja? Ku dengar 90% orang yang kembali dari luar negeri adalah karena mereka tidak berhasil di sana, jadi mereka ingin kembali ke negara asal mereka untuk menghasilkan uang. Viola! Jaga mulutmu! Sepupu, orang-orang yang kamu sebutkan semuanya adalah orang-orang bodoh, mereka sama sekali tidak sebanding dengan Tuan Houten. Tidak apa-apa. Van Houten tersenyum dan melambaikan tangannya, dia berkata, Nona kedua Iskar mungkin salah paham, aku tidak akan kembali ke sini, aku cuma datang untuk mengunjungi kerabat selama liburan, akan kembali pergi dalam beberapa hari. Bagaimanapun, RS St. Mary tempatku bekerja sangat sibuk, kalau aku tidak kembali secepat mungkin, timku di sana mungkin tidak akan bisa menyelesaikan tugasnya. RS St. Mary Fadil mengerutkan keningnya, dia pernah dengar tentang rumah sakit ini, itu adalah rumah sakit swasta berperingkat sangat tinggi di dunia, kredibilitasnya. Sangat baik. Van Houten ini bisa memiliki tim medisnya sendiri di rumah sakit papan atas, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan orang ini memang tidak buruk. Melihat Fadil tidak lagi membela Dante, Lovina terlihat penuh kemenangan. Kamu sudah percaya? Aku dengar Houten datang kembali ke kota Pandora untuk mengunjungi kerabatnya, butuh tiga hari dari sebelum hari ini untuk membuat janji temu, pengobatan tradisional itu cuma bisa menyembuhkan penyakit flu dan penyakit rendahan lainnya, untuk penyakit serius jelas harus diperiksa dengan pengobatan modern. Setelah selesai bicara, Van Houten akan segera diundang ke kamar, tetapi Dante juga sudah tiba saat ini. Begitu dia masuk, kebetulan Dante dengar kata-kata Lovina yang merendahkan pengobatan tradisional. Bibi, sejarah pengobatan modern itu baru beberapa ratus tahun, sedangkan pengobatan tradisional sudah turun-temurun sampai ribuan alasan, sejarah itu bukan tanpa alasan yang tidak jelas. Ham, omong kosong. Van Houten menggelengkan kepalanya sambil berkata, alasan kenapa pengobatan tradisional telah diwariskan selama ribuan tahun sepenuhnya karena orang zaman dulu terlalu bodoh dan tidak tahu apa-apa selama ribuan tahun. Dua tusukan jarum tanpa rasa sakit atau gatal, lalu dengan beberapa obat yang direbus dari kulit kayu dan akar rumput bisa menyembuhkan penyakit orang lain. Sangat konyol. Bis. Ekspresi Dante berubah, pengobatan tradisional itu sangat penting, bagaimana dia bisa membiarkan bocah tidak tahu diri itu menghinanya. Van Houten masih tidak berhenti, dengan ekspresi sinis dan kebencian terhadap pengobatan tradisional, dia juga membual bahwa suatu hari, dia akan membuat pengobatan tradisional hilang sepenuhnya, setidaknya dari semua rumah sakit biasa. Setelah melihat Dante juga membawa kotak obat, dia tersenyurn menghina. Sepertinya kamu seorang dokter pengobatan tradisional kan? Tepat sekali. Fandi dengan cepat menjawab, dia yang selalu bertanggung jawab atas penyakit sepupuku sebelumnya, tapi setelah beberapa hari, kondisi sepupuku tidak hanya tidak membaik, tetapi jadi semakin buruk. Ham, memang normal. Kalau cuma mengandalkan pengobatan tradisional untuk mengobati penyakit, sudah pasti pasien tidak akan sembuh sampai mati nanti. Mana pasiennya? Cepat bawa aku ke sana. Fandi menganggup dan hendak membawanya ke sana, Dante menggelengkan kepalanya ketika melihat ini, dia berkata tidak perlu, penyakit Verona tidak dalam lingkup pengobatan modern, hanya pengobatan tradisional yang bisa menyembuhkannya. Konyoli. Van Houten tidak senang, melihat wajah acu tak acu Dante, seolah-olah sedang berpura-pura jadi seorang ahli, dinnya dipenuhi dengan ketidakpuasan. Nak, karena kamu sangat percaya diri dengan keterampilan medismu, apakah kamu berani bertarung denganku? Aku juga tidak menggertakmu, aku sudah memiliki gambaran kasar tentang kondisi pasien, karena kamu tidak bisa menyembuhkannya, aku akan merawatnya, kalau tidak bisa disembuhkan dalam tiga hari, anggap saja aku kalah. Berani. Kakaipar, lawan dia. Aku sangat kesal melihatnya begitu sombong, kalahkan dia. Viola memanaskan suasana, tetapi di bawah tatapan penuh harap semua orang, yang ingin melihat pertarungan hebat para dokter, Dante menggelengkan kepalanya. Tidak tertarik. Chill. Ekspresi menginha di wajah Van Houten bahkan lebih buruk, kenapa, kamu takut? Kalau begitu kamu tidak ada harapan lagi, aku sudah bertemu banyak dokter pengobatan tradisional yang merasa diri mereka mampu dalam hal medis, mereka merasa bangga dan yang lain, tapi sayangnya, pada Ahimya, mereka semua tidak bisa lepas dari nasib dipecundangkan olehku. Beberapa orang bahkan terus berkecil hati, setelah kukalahkan, mereka terus mengurung diri di rumah, mereka bahkan tidak punya keberanian lagi untuk melakukan praktek. Setelah dia mengatakan itu, Van Houten tertawa terbahak-bahak dengan puas, sama sekali tidak menyadari tatapan sinis yang terlihat di mata Dante. Selain itu, bahkan jika Van Houten menyadarinya, dia tidak akan mempedulikannya dengan sikapnya yang seperti itu. Nak, sepertinya kamu belum paham situasinya, gini aja, gimana kalau kamu segera berlutut lalu sembah aku tiga kali, anggap saja aku sebagai gurumu. Hah! Sikap sombongmu benar-benar pantas untuk dipukuli. Viola berkacak pinggang dan mengutuk dengan keras, lalu Dante tersenyum dan melambaikan tangannya. Kalau harus menyembah orang buta sepertimu jadi guru, bisa dibilang itu adalah hal paling memalukan. Mendengar ini, ekspresi Van Houten berubah kesal. Apa katamu? Coba katakan lagi. Panik! Aku hit kamu di titik lemah ya. Biar ku beritahu lebih jelas lagi, mungkin kata buta tidak terlalu pantas, harusnya kata goblok lebih cocok untukmu. Iya kan?